Halo nama saya Clarissa Elvira Sujarto, saya dari kelas 5B, saya akan mempresentasikan tentang peta Indonesia. Di Indonesia memiliki 34 provinsi, di sini ada Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Letak Astronomis Indonesia Letak Astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Letak Astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan bujur dibagi menjadi dua. Garis lintang utara, garis lintang selatannya yang dibatasi oleh garis ekuator atau katulistiwa, dan garis bujur barat dan bujur timur, yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur. 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di kawasan iklim tropis yang berada di belan timur bumi. Indonesia berada di kawasan tropis, hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi dua kali pengantian musim dalam setahun, yaitu musim gemarau dan musim hujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis, pada umumnya dilimpahi alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur. Flora dan fauna juga sangat beraneka ragam. Pengaruh dari letak dilihat dari garis bujur. Maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi tiga. Daerah waktu yaitu Indonesia bagian timur atau WID, Indonesia bagian tengah atau WID, Indonesia bagian barat atau WIB. Yang selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibandingkan posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta samudera Hindia dan samudera Pasifik. Posisi Indonesia berada di persimpangan lalu melintas dunia. Letak geografis merupakan salah satu determinan yang menentukan masa depan dari suatu negara yang melakukan hubungan internasional. Letak geografis Indonesia. Yang selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga daerah, yaitu daerah Dangkalan Sunda, daerah Dangkalan Sahul, daerah antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Indonesia bagian barat merupakan bagian dari benua Asia. Indonesia bagian timur merupakan bagian benua dari benua Asia. Indonesia bagian tengah merupakan peralihan yang disebut daerah Walase. Jalur pegunungan yang ada di kepulauan Indonesia terletak di dua rangkaian pegunungan muda. Pegunungan di Indonesia sebagian barat merupakan bagian dari rangkaian pegunungan sirkum mediterania. Pegunungan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari rangkaian pegunungan sirkum pasifik. Akibat letak geologis Indonesia tersebut adalah kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Laut di bagian Indonesia barat dan di bagian Indonesia timur Dangkalan. Di Indonesia tengah lautnya dalam. Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral. Nilainya Indonesia termasuk daerah yang labil dan sering mengalami gempa bumi teknonik dan vulkanik. Lima, pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Sekian itu penjelasan dari saya PT Indonesia. Terima kasih.